Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis resmi terkait inflasi month-to-month Oktober 2023. Pada Oktober terjadi inflasi 0,17% dan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,64. Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis resmi terkait inflasi month-to-month pada Oktober 2023. Pada bulan Oktober terjadi inflasi year-on-year sebesar 2,56% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,64. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 5,43% dengan IHK sebesar 120,87 dan terendah terjadi di Jayapura sebesar 1,43% dengan IHK sebesar 112,88. Pada Oktober 2023 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,44 pada September 2023 menjadi 115,64 pada Oktober 2023. Sementara itu secara year-on-year terjadi inflasi sebesar 2,56% dan secara tahun kalender atau year-to-date terjadi inflasi sebesar 1,80%. Dalam grafik kita bisa lihat bahwa tingkat inflasi bulanan Oktober 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Oktober 2023 ini adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,55% dan andil inflasi 0,07%. Sementara itu jika kita lihat di tingkat komoditas maka penyumbang inflasi secara mantuman terbesar adalah yang pertama adalah beras ya. Selain itu terdapat beberapa komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Kemudian bensin dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selain itu terdapat beberapa komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,01% diantaranya adalah cabai merah, emas perhiasan, tarif air minum pam, jeruk dan sawi hijau. Selanjutnya kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara umum dari 90 kota IHK terdapat 69 kota mengalami inflasi. 42 kota diantaranya mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional sedangkan 21 kota lainnya mengalami deflasi. Sebaran inflasi tertinggi dan terdalam dari masing-masing pulau yang pertama misalkan pulau Sumatera. Inflasi tertinggi terjadi di kota Palembang yaitu sebesar 0,53% dan deflasi terdalam terjadi di Tanjung Pandan yaitu 0,62%. Di Pulau Jawa semua mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb yaitu 0,63% dan inflasi terendah terjadi di kota Tasik Malaya yaitu 0,01%. Di Kepulauan Bali Nusra inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang yaitu 0,47% dan deflasi terdalam terjadi di kota Bima yaitu 0,11%. Di Pulau Kalimantan inflasi tertinggi terjadi di kota Palangkaraya yaitu sebesar 0,63% dan deflasi terdalam terjadi di kota Tarakan yaitu 0,13%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.